Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate menyatakan pihaknya bersama Kapolri dan Jaksa Agung telah menentangi surat keputusan bersama terkait pedoman implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Pedoman implementasi tersebut berisikan definisi dan keterkaitannya dengan peraturan yang sering disorot masyarakat. Pemerintah telah mengesahkan pedoman implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Hal tersebut diumumkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate dalam Konferensi Fersedaring pada 23 Juni 2021. Implementasi tersebut disahkan melalui penerbitan surat keputusan bersama yang ditandatangani Menkom Info, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pedoman tersebut berisi penjelasan terkait definisi syarat dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat. Pedoman implementasi ini juga merupakan lampiran surat keputusan bersama terdiri dari 8 substansi penting pada pasal-pasal Undang-Undang ITE, yaitu konten elektronik yang melanggar kesusilaan, konten pendistribusian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, kabar bohong atau hoax, kebencian berbosara, menakut-nakuti dengan kekerasan, dan pemberatan sanksi akibat kerugian yang ditimbulkan karena tindak pidana Undang-Undang ITE. 7 ayat 1 mengenai konten elektronik yang melanggar kesusilaan menjelaskan bahwa Pasal ini fokus pada kegiatan pendistribusian, penyebaran, dan pengiriman konten kesusilaan secara aktif melalui kegiatan mengunggah atau mengirimkan konten kesusilaan. Menkom.info berharap penyusunan pedoman tersebut dapat mendukung upaya penegakan Undang-Undang ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana, dan penyelesaian pun bisa mengedepankan restoratif justis. Sehingga penyelesaian masalah Undang-Undang ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan. Fakif Faturaman, Dikdaya TV, melaporkan dari Jakarta. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pungki Indarti, mengatakan, di masa kebebasan berekspresi dan teknologi pesat ini diperlukan edukasi masyarakat. Menurut Pungki, masyarakat harus berhati-hati menyampaikan pendapat pada media sosial agar tidak mengandung unsur-unsur pelanggaran. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Desakan untuk merevisi Undang-Undang ITE juga bermunculan karena terdapat pasal-pasal kontroversial. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pungki Indarti, berharap perubahan Undang-Undang ITE dapat melindungi masyarakat dari kejahatan cyber. Selain itu, diharapkan tidak menjadi alat yang dapat menghalangi kebebasan berpendapat dan ekspresi, sehingga diperlukan edukasi terkait Undang-Undang ITE. Pungki juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati menyampaikan pendapat pada media sosial agar tidak mengandung unsur-unsur pelanggaran. Kebebasan berekspresi dan juga diiringi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ini memang diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk juga agar mereka berhati-hati ketika misalnya mengemukakan pendapat di media sosial. Pungki menambahkan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia agar hati-hati menerapkan pasal Undang-Undang ITE. Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan bersama SKB tiga lembaga yang jadi pedoman selama proses revisi Undang-Undang ITE. Terima kasih telah menonton!